Jadi Rani nih, jadi bagi yang nggak tahu tadi udah disebut, Rani itu founder Kampung Literasi Selamat. Boleh dong cerita sedikit, Kalisa ini apa sih? Jadi untuk teman-teman semuanya, sekedar informasi aja, Kampung Literasi Selamat atau Kalisa itu adalah sebuah tempat yang memuat keadaan masyarakat kita zaman sekarang ini, tapi tetap hidup dengan 6 literasi dasar. Jadi ini Nawasitanya Presiden waktu itu ya, dia pengen masyarakat kita nih tetap berliterasi. Ini kan kemarin lagi gencar-gencar ya kan literasi, entah itu literasi baca-tulis kah, literasi digital kah, literasi finansial kah, keluarga negaraan kah. Pokoknya semua itu, yang 6 dasar itu Rani pengen ada di satu tempat ini. Kembali bersama Ngosmosan, Ngobrol-ngobrol santai bersama saya, Safira. Kali ini di sebelah saya udah ada sesosok perempuan yang sangat inspiratif, masih muda juga. Jadi beliau ini merupakan mahasiswa magister hukum Universitas Tanjung Pura. Tapi masih seumuran udah magister ya, udah sedua ya, keren sih. Lalu beliau juga Kepala Sekolah Pau Citra Kartini, lalu Staff Keuangan CITC, Founder Kampung Literasi Selamat, Mentor Rumah Tafis Quran Al-Ma'idah, dan CIA Study Center. Lalu, ini mesti dibacain prestasinya ya juga ya, agak insecure sayangnya. Jadi apa kabar Kak Nisa? Alhamdulillah baik. Manggil Kak Nisa perani aja kali ya. Ah terserah sih. Ini bukan kali pertama sih, kita satu frame ya. Jadi dulu sempat saya sama Kak Rani ini nih, sempat sama-sama di Mujaidin TV ya dulu ya. Jadi ini kayak riuni lah istilahnya ya, riuni. Jadi gimana kabarnya Kak Nisa? Alhamdulillah baik, berat selalu. Belakangannya sibuk apa aja nih? Kemarin sih terakhir sibuk ajang bujang darah Pontianak kan? Alhamdulillah satu minggu ini udah kembali sibuk kerana perkuliahan. Baru kemarin magister kita lagi ngadain udah KPPM, turun ke Rasau. Nah jadi udah balik ke dunia kemasiswaan. Oh udah kembali menjadi mahasiswa ya. Jadi ke disini kan Kak Rani ini kan duta pendidikan anak-kota Pontianak juga, duta hijabers juga. Hijabers kota Pontianak tahun berapa nih? Itu hijabers tahun 2016-2017 gitu deh. Oh iya, 2017-2017 lah ya. Terus duta HIV AIDS Kalbar tahun 2019 ya? 18-19-19 ya. Lalu pegiat fitrasi termuda se-Indonesia dan runner-up 1 darah Pontianak. Tadi udah disebutin. Nah ini kan kakaknya kan kesibukannya banyak. Prestasinya juga banyak. Yang jadi motivasi Kak Rani ini untuk tutup aktif sebagai anak muda, ini gimana sih? Motivasi? Motivasi. Oh kalau dari Rani ya? Rani aja ya? Rani, Rani. Boleh, boleh, boleh. Kalau dari Rani sendiri sih, kalau soal motivasi itu tentu aja orang terdekat ya. Kalau lebih menjurus lagi, motivasi Rani itu mama. Oh iya, like mama. She is the coolest person I ever meet. Kayak, my mom too is my hero. Setiap misalkan Rani tuh kayak rasa nggak bisa melakukan sesuatu, tapi mama tuh selalu support. Jadi bener-bener deh kayak mama tuh segala-galanya lah. Jadi mama tuh adalah Wonder Woman lah ya? Wonder Woman sekali jadi mama itu. Jadi motivasi Rani berusaha bagaimana Rani tetap bisa menjadi miniatur terbaik lah dari mamanya, dari orang tua. Karena orang kan suka bilang kan, anak-anak itu miniatur dari orang tuanya. Jadi kalau mau lihat gimana orang tua kita, lihat aja anaknya. Nah itu Rani berusaha mempertahankan maruah itu bagaimana tetap baik lah. Jadi itu motivasi. Jadi mama ya? Iya mama. Jadi motivasi keren ya? Karena kebiasaan tuh kalau anak-anak muda tuh malah yang menjadikan motivasi tuh bukan orang tua. Malah orang lain lah ya? Orang lain, pacar. Baru-baru nggak kenal orang lain. Nah iya, bagus sih kalau mama ya. Jadi deket lah sama mama berarti ya. Lalu ini kan sibuk banget nih pasti ya. Dari ikut ini, ikut itu. Terus cara manajemen waktunya sambil kuliah gimana sih? Sama sih kayak semua orang yang pertama itu yang perlu kita lihat tuh dari skala prioritas sih. Dari skala prioritas waktu. Misalkan, contoh nih kayak kemarin kan lagi sibuk misalnya ikut bujang darah gitu kan. Artinya kan kita kan udah mendedikasikan diri kita untuk ikut ke ajang itu. Jadi udah harus ambil konsekuensinya dong. Misalkan kalau ikut ajang ini, otomatis kuliahnya pasti nih ada yang tersendat misalkan dari tugas. Atau misalkan dari ujian-ujian ulangan gitu kan. Nah, tetap kita ambil konsekuensi tadi, kita cari dulu yang mana yang kita prioritasin untuk saat itu. Tapi nggak kayak terbengkalai urusan lain, kayak nggak dibiarkan yang lain. Tetap kita juga sampai backup kegiatan-kegiatan itu. Tetap kita, misalkan nih anak kuliah nih kan, tetap kita cari dosennya, ditanyain. Kayak kira-kira ketertinggalan saya ini bisa ditutupi dengan apa. Misalkan dikasih tugas lagi. Jadi intinya tuh lebih berani ambil resiko sih kalau sudah berani memutuskan untuk mengikuti sesuatu. Kalau udah berani ikut ini berarti harus bisa mengukur kira-kira ini nih mana sih yang prioritasnya lebih dahulu gitu kan. Iya sih, tapi ini kan kayaknya nih kalau yang saya lihat nih ya, dari proses-proses ini, kayaknya tuh masih satu lain ya, ini ya. Ikut ajang berganesi ini masih satu lain gitu ya. Skill apa sih yang harus diasah? Dari kalau misalkan lihat kan kebanyakan pigeon ya. Iya, kebanyakan beauty pigeon gitu ya. Jadi sebelumnya mungkin Vira juga udah tahu ya kalau Rani ini tidak ada basic pigeon sama sekali. Iya, sebenarnya kita nih seperti anak-anak pada biasanya main sore gitu kan. Sebenarnya agak kaget karena kita kan saya sama Rani ini kan mainnya bareng kan. Waktu kecil main bareng, keluar sore-sore main bareng gitu kan. Terus tiba-tiba ikut beauty pageant gitu. Itu tuh agak kaget. Nah, ini gimana asah skill dari awal? Nah, jadi kayak gini sih sebenarnya Vira ya. Awalnya minder tuh pasti. Apalagi kan kita bukan dari kecil dilatih di bidang itu, paham nggak sih? Karena biasa ada anak kecil yang memang dari awal tuh dibentuk sama mamanya. Dari agensi misalkan. Jadi kalau kita ikut ajang pigeon itu ada yang dari agensi. Kalau kata orang Pontianak tuh ada mak sanggarnya gitu kan. Jadi ada yang nge-backup gitu kan. Sedangkan kita tuh ya leha-leha aja gitu. Kayak dari awal sih kalau Rani pribadi ya. Kalau Rani pribadi sih ikut ajang-ajang ini. Pertama, Rani mantapkan dulu visi misi dan goal Rani. Kayak, kenapa aku mau ikut ajang ini? Jadi nggak hanya sekedar misalnya orang-orang kalau pijen, orang tanya kayak oh jangan kecantikan nih. Nggak, Rani nggak gitu sih. Karena kalau mikir cantik pasti kalah gitu. Banyak nih model-model nih gitu kan. Kalau yang namanya cantik semuanya cantik. Bener gitu kan. Jadi kayak kalau cantik nih relatif sih gitu kan. Susah kalau cuma mau menjadikan itu taming utama. Kayak, oh nggak bisa nih. Jadi Rani lebih ke goal. Kira-kira misal contoh. Pertama kali pijen yang pertama Rani ikut tuh Duta HIV dia kayaknya. Oh ini 2018-2019 ya? Iya, iya. Jadi Duta HIV itu awalnya Rani tuh ngerasa kayak HIV ini apa sih? Karena selama ini stigma Rani seolah orang dengan HIV AIDS kan kayak, eh takusah dekat-dekat. Stigmanya negatif ya. Karena selama ini kalau kita tahu nih temen kita yang kena HIV atau AIDS tuh kita langsung kayak jaga jarak. Iya kan? Kita kayak takut banget gitu kan. Jadi sama Allah itu Rani kayak cari tahu dulu ini nih ajangnya apa. Dan kira-kira itu manfaatnya juga untuk diri aku dan lingkungan sekitar aku tuh apa. Dan ternyata, oh kalau aku ikut ajang ini lebih banyak kebaikannya lah daripada mudaratnya gitu. Nah, ikut. Nah kalau udah mutusin diri untuk ikut, jadi sekarang bukan soal mampu nggak mampu, tapi mau nggak mau. Jadi kemampuan itu tidak menentukan apapun dari seorang. Tetapi kemauan yang menentukan. Kalau misalkan kita mampu nih, tapi kita nggak mau. Eh sama aja, nggak bisa. Tapi kalau misalkan awalnya kita nggak mampu nih, tapi kita mau gitu kan. Tetap ikut tuh. Nah, jadi yang menentukan sesuai aja itu bukan kemampuan tapi kemauan. Mau atau tidak? Iya, mau atau nggak. Jadi pertama Rani, oh aku mau. Udah satu, udah lolos. Udah berani nih kan. Iya bener. Yang kedua udah ngeliat nih, ini dalam rangka lomba apa. Langsung melihat keadaan. Kayak observasi dulu deh. Kayak kira-kira aku di tanah mana ini? Saingannya apa? Terus yang menjadi tujuan utamanya apa? Kayak gitu. Oh ternyata harus begini. Nah itu di upgrade lagi. Dan juga yang nggak kalah penting adalah brain dengan bakat tadi. Bakatnya itu enggak. Macam-macam ya setiap orang ya. Kalau Rani sendiri sih lebih mengandalkan dan mengutamakan public speaking Rani sih. Oh berarti yang dilihat. Berarti pas kita ikut ajang seperti ini, kita harus tahu dong. Berarti kita nih positif. Lebihnya dimana sih? Benar-benar. Kayak menggali potensi kita itu to the fullest-nya itu dimana gitu. Yang membuat kayak kita kan kalau ikut ajang. Kalau bahasa kasarnya itu kan kita menjual diri kita gitu loh. Kayak kita harus appeal diri kita gimana biar orang-orang tuh tertarik dengan kita. Bagaimana audiens, diwan juri. Pokok semua orang bisa tertarik dengan diri kita. Jadi sebisa mungkin kita ini menjadikan diri kita produk yang paling unggul gitu loh. Kita nggak bisa menyamakan diri kita dengan kontestan lain beda-beda gitu. Kira-kira versi terbaik dari diri aku tuh ini loh. Kayak gitu. Ini kayak gimana sih caranya buat tahu kita nih bakatnya dimana sih gitu. Kalau Rani ya. Rani bisa menyebut sesuatu itu bakat. Kalau Rani mengerjakannya dengan senang hati. Rani suka dan orang lain pun suka. Nah itu menurut Rani udah bakat. Contoh, kayak kamu kan bisa main gitar, bisa nyanyi gitu. Oh iya. Kan nggak semua orang bisa genjron-genjron gitu kan. Iya bener-bener. Nah jadi itu yang dimaksimalkan lagi. Apa yang kira-kira ada di diri kita. Yang mungkin kita nganggapnya kayak. Eh nggak, oh bukan. Oh kayaknya kurang menjual sih gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita maksimalkan potensi itu. Itu udah. Nah setelah apa yang Rani lalui? Merasa nggak sih perbedaan pribadi Rani antara waktu SMA sama sekarang? Oh jelas. Jadi awalnya Rani tuh bisa dibilang introvert banget deh. Introvert ya? Pasti orang heran kayak misalkan Rani nongol nih. Teman-teman lama kayak loh akhirnya dia bisa bicara gitu. Karena Rani waktu kecil Rani tuh nggak banyak bicara, pendiem. Dan temannya cuman itu-itu. Justru dulu orangnya pendiam dan introvert bisa ikut mini pece. Iya kan? Kayak gitu. Jadi awalnya memang sekolah itu yang bedakan sekolah dengan kampus. Tapi ini enggak bukannya membanding-bandingan antara guru dan dosen sih. Bukan. Masing-masing tuh bedalah ya. Tapi kalau guru itu, itu dia selalu ngejar siswa. Oh nggak sih? Kalau dosen kan mahasiswa mengejar dosen gitu ya. Karena dosen kan menganggap kita kan udah dewasa, udah bisa memanage sendiri gitu. Jadi nggak perlu lah dikejar-kejar lagi mahasiswanya. Tapi kalau guru itu beda. Dia tuh menganggap kita bener-bener masih anak, yang bener-bener anak. Jadi kayak guru Rani deh. Jadi namanya itu waktu itu pertama kali ikut lomba itu tira Rani di NTS1. Guru Rani namanya Pak Fauzan. SMP malah. Jadi karena Pak Fauzan ini ngelihat Rani tuh kayak pendiem di depan. Kayak kalau nggak ditanya nggak ngomong gitu kan. Nah terus disarankan lah itu, coba ikut lomba tausiah pidato katanya. Makin kaget kan kayak ngomongnya aja nggak pernah. Untuk orang-orang yang introvert, yang pendiem, pemalu ini pasti. Apa? Waduh! Apa ini? Kayak wah gitu kan. Nggak bisa aja gitu. Nah tapi karena dimotivasi terus, kayak diberanikan terus. Yang awalnya kayak udah ikut-ikut aja lombanya gitu. Dari sekolah itulah Rani mengembangkan public speaking itu. Berarti asal mulai mengembangkan lomba-lomba di sekolah itu. Lomba-lomba di sekolah itu. Public speaking ini dulu sudah dari SMP. Iya dari sekolah, dari SMP, SMA. Jadi yang awalnya cuma tingkat antar sekolah. Lalu sampai lah ke tingkat kecamatan nih misalkan. Lalu lah sampai ke provinsi. Sampai ke nasional lah kayak gitu. Dulu ke nasional menang juga kan ya? Berapa kali ya ke nasional ya. Kalau yang dari nama pribadi sih. Eh iya pernah pidato kayak da'i cilik gitu loh. Oh da'i cilik. Da'i nusantara. Nah itu alhamdulillah itu menang. Terus yang grup itu juga waktu MTQ nasional. Menang juga kan? Alhamdulillah dapat haji. Berapa saat itu? Alhamdulillah. Kan Kak Rani ini kan bidang utamanya itu public speaking ya. Yang paling utama gitu. Awal mulanya terjun ke public speaking. Tadi kan sempat di Senggol tuh itu. Itu sebenarnya awal mula. Ah ini deh public speaking deh kayaknya saya jago deh gitu. Awal mula. Jadi dulu tuh sebenarnya bukan dari SMP sih. Dari kelas 4 ESD. Oh my God lebih muda lagi ya. Jadi waktu kelas 4 ESD. Rani tuh waktu pas mungkin jalan Allah kok ya. Pulang tahun. Pulang tahun kan. Dilempar telur. Eh dia pulang sekolah kan. Pulang nangis. Kena lempar telur kemarin habis kan. Nangis. Kayak kenapa nangis. Langsung kata mama. Yuk mama ada hadiah gitu kan. Jadi kayak. Apa nih hadiahnya nih? Eh sekali dibawa pergi ke stasiun TV. Dulu tuh masih ada namanya Fatulistiwa TV. Kayak gitu. Oh iya. Jaman-jaman-jaman kita kecil lho kan. Datang. Rambutnya masih bertepung-tepung nih kan. Baru mandi-mandi gitu. Jadi masih kayak ada kera-kera tepung. Masih kotor lah. Setelah duduk nih. Ketemu. Eh ternyata mau diikutin program The Ichi League di TV. Jadi ada program kayak si kecil mutiara hati gitu. Jadi kita kayak. Halo teman-teman. Perkenalkan. Nama saya Nisa. Si kecil mutiara hati. Gitu-gitu kan. Masih inget ya. Masih inget ya. Karena itu the first step sekali gitu. Jadi yang paling Rani inget tuh Fira. Mungkin ini keluarga Rani. Keluarga besar pada tau sih. Rani kayak ngasih kultung lah di TV. Itu tuh siaran langsung. Bener-bener langsung. Jadi aturannya Rani bicara seperti ini. Kayak. Teman-teman kalau mau makan pakai tangan kanan ya. Karena tangan kiri tangannya Shaytan. Harusnya begitu kan. Tapi karena anak kecil umur 8 tahun. Kayak masih ngeliat kamera kayak. Masih bergegar gitu. Kita aja yang dewasa aja masih bergegar. Apalagi langsung kan. Teman-teman kalau mau makan pakai tangan kiri ya. Karena tangan kanan tangan Shaytan. Artinya apakah langsung terjun langsung bisa menguasai? Enggak dong. Iya bener. Kita terus belajar di situ. Dari kesalahan itu. Waktu itu sempat takut nih nangis kan. Kayak. Mama tadi salah mama. Kayak gitu kan. Eh ternyata sama penonton tuh suka. Kayak. Ih lucu kayak gitu. Iya bener. Nanti tampil lagi dong. Kayak selanjutnya. Nah dipanggil lagi tuh tampil. Nah pas yang selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya. Sampai dilihat sama stasiun TV lain. Dipanggil ke PON TV. Hmm. Itu ke SMP. Jadi sama PON TV disuruh. Sama juga kayak Kultum. Nah. Tapi yang Dai Mutia Rahati tadi ya. Itu tuh berapa tahun? Itu SD. Itu setiap bulan puas aja sih. Oh. Jadi kayak Kultum sebelum buka puasa gitu. Sebelum nanti ada pejabat lewat. Saya mengucapkan. Oh iya. Ada kan sebutan-sebutan dulu. Oh iya. Gitu. Lalu kalau yang di SMP-nya itu di PON TV. Dan juga Kultum juga. Kultum bulan puasa juga. Jadi awal-awalnya itu memang public speaking Rani tuh berawal dari hal-hal yang kayak gitu. Yang tidak terduga ya. Tidak terduga. Dari nangis karena dilepar tepung ya. Nangis dilepar tepung. Hadiahnya. Disuruh Kultum. Disuruh Kultum. Keren ya Wonder Woman-nya Rani ini keren banget loh. Ya kan. Hadiahnya tuh justru menjadikan Rani tuh menjadi anak-anak yang lebih. Tidak bisa kita prediksi gitu kan. Misalkan kalau orangtua lain kan kayak. Sama. Dikasih misalnya boneka. Hadiah-hadiah pada umurnya lah. Jadi Fira yang selalu Rani ingat dari mamanya Rani. Ini Fira ya. Mama tuh selalu bilang kegini ke Rani. Karena Rani ini kan dari dulu kan latar belakang keluarganya itu yang biasa-biasa aja gitu. Kadang kan orang heran kayak misalnya ikut da'i gitu kan. Cerama misalnya. Ini anak ustad yuk gitu kan. Atau anak pesantren mana gitu kan. Karena kalau kayak gitu kan. Stigmanya kan oh anak ustad ya gitu. Padahal enggak. Jadi mama papa tuh orang biasa. Dan juga dikeluarga nggak ada yang kiai-kiai amat gitu. Kita keluarga biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja gitu kan. Cuman waktu itu Safi mau bilang. Kayak Rani mama tuh nggak bisa kasih Rani ikan. Kayak orang-orang. Misalnya ini diibaratkan. Mama nggak bisa kasih ikan. Maksudnya tuh mama nggak bisa kasih barang. Kasih uang. Kasih apa ke Rani gitu. Tapi mama bisa kasih Rani pancingan gitu. Nanti Rani pergi ke sungai manapun. Rani bisa dapat ikan semau apa. Sebanyak Rani mau gitu. Jadi mama kalau mama meninggal mama nggak ada ngasih harta. Nggak ngasih rumah. Nggak ngasih apa-apa. Ini loh pancingan. Mama kasih kamu skill ilmu. Yang kalau kamu terdampar dimanapun. Kamu tetap bakal hidup. Tapi kalau mama cuma ngasih ikan sekali. Malahan bisa berebut nih dengan adik abang yang lain nih. Misalnya nih mama kita punya rumah, punya tanah. Mak bapak kita mati belum 40 hari berebut dah gitu. Kebanyakan kayak gitu sih ya. Keluarga sih. Iya kan. Tapi mama bilang, Untung mama tak ada ngasih rumah. Tak akal lagi nanti kita. Betul-betul. Tapi mama kasih ini. Kalau kalian pergi kemana pun. Kalian tetap bakal dihargai orang. Itulah dia ilmu sama skill tadi. Makanya buat yang adik-adik ya. Tetap jangan takut menggali potensi. Jangan cuman menutun aja. Kalau di sekolah tuh emang tempat kita membangkan diri. Nah, ngomong-ngomong cerita lucu. Cerita menarik. Selama Kak Rani ikut-ikut ajang-ajang bergensi ini. Ada nggak sih cerita-cerita yang lucu dan menariknya? Banyak dong pasti ya. Ajang pijen tuh ya? Boleh ya ajang pijen kah? Atau lembak-lembak kah? Gimana tuh? Lebih ke pijen sih kalau baru-baru ini ya. Karena kan tadi kan Rani bilang kan. Rani nggak ada latar belakang seorang model. Atau apapun lah yang berbawa pijen-pijenan gitu kan. Jadi pertama kali waktu disuruh pakai high heels. High heels ya? For your information, Rani ini agak tomboy kayaknya dulu tuh ya? Oh iya. Kamu pernah melihat saya berenang di Sungai Jawi dan lompat dari pohon jambu langsung terjun kan? Belum pernah sih. Itu saya. Tuh Rani makanya. Maka agak kaget kalau misalnya lihat Rani pakai heels. Gimana tuh selanjutannya? Yang jelas sih waktu kayak satu dua jalan teploknya jatuh kan. Satu dua jalan teplok aja tuh jatuh terus kayak gitu. Tapi ya tadi karena ada kemauan kan. Kayak ya harus bisa. Karena orang lain bisa gitu kan. Jadi kalau ada orang lain bisa, aku juga harus bisa. Itu kan harus benernya gitu. Tapi kalau anak-anak nyaman sekarang kayaknya kebalik deh. Kalau ada orang lain bisa kenapa harus aku? Oh iya. Kebanyakan kayak gitu. Apalagi kalau tugas kuliah. Sering kayak gitu. Iya sih. Ini dari kalau misalnya sih ya ketawa-ketawa aja. Kayak misalnya ngelihat yang muda tujalan kayak Oh! Kayak enggak jejak kagetnya gitu kan. Gitu tuh kayak. Kayak tua renta yang. Gue sempat kayak gitu ya. Saking takutnya kayak. Jatuh dah ya? Jatuh dah ya? Jatuh dah ya? Jatuh dah ya? Terus nih ya. Kan setelah banyak yang dilalui lah ya. Pastikan terbayang nih. Hidup mau kayak apa sih gitu. Life goals. Jadi life goals menurut Rani ini apa? Tujuan hidup ya. Kalau Rani sih. Dulu waktu kecil ambis sekali anak-anak ya. Aku jelas lagi kan. Aku pengen jadi dokter gitu. Aku mau jadi polisi. Kalau Fira beda. Apa? Aku mau jadi pegawai. Pegawai. Tak dijelasin tuh. Pegawai aja pokoknya ya. Pokoknya pegawai. Pegawai toko juga pegawai. Pokoknya dia terini jadi PNS lah dari kecil ya. Udah terini. Jadi kalau Rani yang Rani sadari ya. Awalnya tuh ya kan tadi kan anak kecil lu kan mikirnya. Itu makanya orang bilang anak kecil tuh. Apa ya kalau bahasa kita ya. Kalau dia ngelihat satu di ujung jalan. Di ujung aja. Kayak masih bagus sekali. Kayak positif sekali. Itu anak kecil. Iya. Tapi seiring kita dewasa kan mulai toksik-toksik tuh. Mulai gak yakin dengan diri sendiri. Iya bener bener. Kayaknya aku tak bisa jadi dokter lah. Udah lah. Nggak jadi dokter pun. Jadi ini jadilah gitu kan. Betul betul. Padahal waktu kecil itu kayak yakin sekali gitu kan. Dari idealis ke realistis. Iya. Udah deh gitu. Tapi kalau Rani pribadi sih ya. Rani lebih kayak hidup nih kan cuma sekali. Kayak Rani pengen melakukan sesuatu yang membuat Rani senang dan tidak menyesal. Jadi kalau misalkan Rani tua nanti. Rani nggak bakal menuntut apapun kepada Rani muda. Kayak Rani pengen Rani berterima kasih kepada Rani saat muda. Jadi terserah pengen jadi apa itu jalan Allah lah nanti. Yang jelas apa yang aku lakukan itu bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga dan orang banyak. Kayak gitu sih. Apalagi kan kita kan kalau kita pikir kan cuma sementara kan kita hidup di sini gitu kan. Jangan sampai nanti di kehidupan selanjutnya di alam sana nanti. Kayak kita nyesal gitu loh. Nah itu yang Rani pengen kayak apapun yang aku lakukan. Terserah deh ridho Allah deh pengen jadikan aku apa gitu. Tapi aku pengen tidak menyesal di masa tua dan juga bisa memberikan dampak positif lah ke orang-orang sekitar kita gitu. Iya bener. Berarti menjadi seseorang yang bermanfaat dan istilahnya puas lah ya dalam hidupnya. Terserah sih profesi apapun gitu. Makanya bisa nolong gitu. Karena kebanyakan ya, kebanyakan kita-kita nih yang umur-umurnya udah mulai istilahnya tuh berumur lah ya. Berumur. Kebanyakan orang-orang yang berumur yang udah tua itu tuh merasa menyesal karena nggak banyak yang dia lakuin pas muda gitu. Kan saya pribadi, kayak vida pribadi tuh ngerasa kayak kalau throwing back ears. Itu tuh kayak kenapa sih nggak begini? Kenapa sih nggak begitu? Ujung-ujung tuh kayak kenapa sih kamu tuh dulu tuh seperti itu. Seandainya nih, seandainya bisa diputar waktu tuh kayak banyak yang mau dilakuin gitu loh. Benar. Kayak Thuy Hanna tuh kayak sebenernya kagum sih sama orang-orang yang udah, yang masih muda tapi banyak yang udah dilakuin. Misalnya tuh puas di masa muda gitu loh. Bener. Itulah makanya ya. Nah jadi tadi udah ngomongin tujuan hidup, life goals. Kedepannya pengen apa lagi? Ya Rani pengen ya. Nah jadi kan kalau Alhamdulillah sejauh ini prestasi Rani ini kan yang Rani raih ini kan baru manfaatnya ke diri sendiri nih. Oke Rani baru ngerasa kayak gitu. Rani pengen kedepannya Rani bisa membuat sesuatu yang orang banyak bisa ngerasakan. Kampung literasi. Kampung literasi. Kalisa. Kalisa. Nah jadi itulah. Gwons Rani. Jadi Rani nih. Jadi bagi yang nggak tahu tadi udah disebut Rani itu founder Kampung Literasi Selamat. Nah boleh dong cerita sedikit. Kalisa ini apa sih? Nah jadi untuk teman-teman semuanya. Fira juga. Sekedar informasi aja. Kampung Literasi Selamat atau Kalisa itu adalah sebuah tempat yang memuat keadaan masyarakat kita zaman sekarang ini. Tapi tetap hidup dengan enam literasi dasar. Jadi ini Nawasitanya Presiden waktu itu ya. Oh iya. Dia pengen masyarakat kita nih tetap berliterasi. Ini kan kemarin lagi gencar-gencar ya kan literasi. Entah itu literasi baca tulis kah? Literasi digital kah? Literasi finansial kah? Keluarga negaraan kah? Pokoknya semua itu ya. Enam dasar itu Rani pengen ada di satu tempat ini. Di kampung tadi kan Kalisa. Nah jadi disitu orang-orang bisa melihat bagaimana masyarakat perkotaan ternyata masih memegang enam prinsip literasi ini. Disitu kan tempat Rani kan jadi Rani bisa memperkenalkan bagaimana kayak budaya-budaya kota Pontianak nih. Masih melekat di disitu. Kayak di tempat Rani misalkan. Kayak teman-teman mau melihat orang membuat hantaran pengantin. Pokok telur. Itu kan warisan tak benda kota Pontianak kan. Jadi kayak itu kan harus dijaga tuh. Cora Insong segala macam. Di tempat Rani masih ada orang buat pokok telur. Hantaran pengantin. Seprahan masih ada. Kan itu di Pontianak udah langka ya kalau kita melihatnya. Udah langka udah jarang soalnya. Paling kok orang kawin ya kan. Menurut saya ini pokok telur. Jadi Rani pengen kayak generasi muda kita. Adik-adik kita. Tahu nih bisa dia kayak misalnya nih. Pengen pergi ke tempat rekreasi yang edukasi juga. Datang dia ke Kalise. Selain itu selain kayak bikin. Kalau itu kan jatuhannya berarti kerajinan-kerajinan tradisional ya. Nah selain itu tuh ada kegiatan apa lagi sih Kalise? Oh banyak kita di sana Fira. Jadi di sana juga terkenal dengan Kampung Lemang kan. Kampung Lemang. Lemang. Jadi kalau orang-orang cari Lemang pasti ke Kalise nih. Di Selamat nih. Udah tau orang kan. Terus selanjutnya di situ juga ada rumah tapis Qur'annya. Ada tautnya. Ada sekolahnya SD-nya. SMA pun dekat situ. Jadi memang ini memang kawasan berliterasi sekali. Di sana juga ada perpustakaannya. Poshandunya. Jadi kayak kop lah di satu tempat itu. Dan Rami pengen keberadaan Kalise ini bisa menjadi percontohan untuk di tempat-tempat lainnya. Kelorahan, kecamatan lainnya. Untuk juga membangun ataupun menjadikan tempat mereka seperti itu. Biar lebih maju lah kotel gitu nih. Lebih maju tapi tetap berliterasi. Iya. Jadi smart city-nya Pontianak tuh tercapai gitu kan. Yang Pak Edimo kan Pontianak smart city. Smart city. Nah kalau semua daerah. Nggak usah semua sih. Ada beberapa titik ya di Pontianak nih. Yang misalnya bisa buat kayak Kalise. Itu udah smart-smart-smart sekali. Smart-smart banget ya. Karena sekarang kan era digitalisasi ya. Terkadang tuh yang namanya budaya. Tersisihkan lah yuk. Tersisihkan. Bener-bener. Lokasi Kalise dimana sih Kak? Kita tuh di sesuai namanya Selamat. Jadi di Gang Selamat. Sungai Jawi Dalam. Di Pontianak Barat. Nah mungkin lebih perjelasnya lagi. Dia tuh satu deretan dengan mitra mart. Garuda Mitra. Iya. Dia jalan-jalan misalnya. Awak-awak teman-teman jalan disitu. Nanti datang deh. Nanti ada di gerbang. Jadi teman-teman yang pengen nih. Yang belum tahu apa sih. Mungkin ada yang teman-teman malah nggak tahu ya. Yang untuk kantaran tuh apa sih tadi namanya tuh. Aspira aja nih nggak tahu nih. Kantaran pengantin. Kantaran pengantin. Ada pokok teloknya. Pokok telok. Terus juga di sana juga ada pengiringan kantaran pengantin itu ya. Marawis-Marawis itu juga ada. Jadi kalau mau ya. Tadi Lemang juga kan ya. Oh banyak. Kalau yang penasaran. Bisa datang ke Gang Selamat. Tadi. Tenggung literasi Selamat. Selamat. Binaan PLN. Itu binaan PLN ya. Tersebut nih. PLN nih. Nah nih terakhir nih. Apa sih pesan Rani untuk kakak-kakak dan adik-adik yang nonton di rumah? Ini audiensnya mabah atau? Bebas. Ini karena kita nanti. Anak muda lah ya. Anak muda lah ya. Anak kakak-kakak dan adik-adik. Yang nonton lah. Pesan Rani sih. Untuk. Ini untuk diri Rani juga gitu. Kita sama-sama masih muda. Jadi ini bukan pesan sih. Lebih ke sharing ya. Karena kalau pesan menggurui pula. Iya. Sedangkan kita sama-sama masih muda ya. Kalau Rani. I know ini memang kita lagi muda-mudanya. Kita kayak punya pikiran sendiri lah ya anak muda. Iya. Kadang kalau ditegur pun kita ngerasa kayak. Aku lah yang benar. Kayak gitu kan. Kadang orang-orang tua ngasih wejangan ke kita pun. Nasehat pun. Kadang kita masih besar kepala gitu. Nah. Tapi dalam hidup ini lakukanlah yang terbaik. Selagi muda. Jangan sampai menyesal. Kayak mudanya nih. Kata orang pun dia anak menggila-gila nih. Gila-gila. Nanti udah tua nih. Baru dia telepe-lepe gitu kan. Betul-betul. Jadi buat anak muda. Terutama di kota Pontianak. Dan semuanya lah. Tetap semangat. Lakukan yang terbaik. Gali potensi diri. Kenali diri kita sendiri. Terus berinovasi. Berkreasi. Berprestasi. Karena kedepannya nanti yang bisa menentukan seseorang tuh sukses atau enggak tuh ada tiga. Jadi prestasi, relasi, reputasi. Prestasi, relasi, reputasi. Prestasi. Jadi perbanyaklah prestasi anda. Prestasi ini macam-macam. Tidak hanya satu bidang. Cari dimana kita yang lebih percaya dirinya tadi ya. Kita gali terus merupakan kita. Lalu juga reputasi. Reputasi ini. Ya tau kan. Kalau kita di luar sana menggila-gila nakal-nakalan. Apakah reputasi kita baik? Enggak dong. Enggak dong. Nanti kalau mau ngelamar kerja dimasukin di CV mau tulis apa coba. Itu reputasi harus dijaga. Apalagi sekarang rekam jejak digital bisa dilihat kan. Itu yang bahaya sih. Dari anak-anak muda kan suka buat status yang aneh-aneh nih. Ini itu dikurang-kurangin bahasa-bahasa yang mungkin bisa menyakiti hati teman kita. Ya bener-bener. Karena bijak digital selalu ada. Dan terakhir relasi. Relasi ini nggak bisa ditepiskan. Relasi sangat penting sih zaman sekarang. Artinya sekarang berteman lah. Artinya bukan nggak pilih-pilih kawan. Enggak. Tapi carilah relasi. Iya kita harus tahu kan. Kalau kawan kita jual minyak wangi, kita pun wangi. Kalau kawan kita misal jual ikan, kita pun ikan. Kan udah tahu kan pepatah-pepatah zaman dulu. Iya bener-bener. Jadi bertemanlah dengan seseorang yang bisa mengajak kita kepada kebaikan juga. Kayak gitu sih. Mungkin itu juga reminder untuk diri Rani. Buat selalu bertanggang teguh dengan tiga prinsip itu. Iya Fira juga sih ya. Di sini tetap mencari relasi, menjaga reputasi dan berprestasi. Nah jadi sekian dulu nih episode kita pandai kali ini. Apabila ada kekurangan, kesalahan, maaf lah namanya manusia ya. Gudangnya masalah. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari Safi. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Da-da-da.